Baik, selamat pagi anak-anak semua pada kesempatan pagi hari ini. Pastikan kita dalam keadaan sehat selalu. Lalu yang kedua, perlu kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat dan karunianya kepada kita, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini kita akan membahas tentang apa yang sudah tertera dalam layar kalian, di judul kalian ya, di situ ada ekosistem. Nah, kita masuk pada bab 5 atau sebutannya tema 5, tema 5 sub-tema 1. Kemudian nanti kita akan melanjutkan pada tentang daur hidup hewan dan seterusnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan apa yang sudah ada di layar kalian, mari kita persiapkan, kita pusatkan pembelajaran ini agar menjadi bermakna bagi kalian. Anak-anak, kemarin Mister sudah menjelaskan tentang ekosistem. Sebelum saya bicara lebih lanjut, apakah masih ada yang ingat tentang ekosistem sendiri itu apa? Diangkat tangannya, mengawali pembelajaran di pagi ini. Silahkan, yang bisa, boleh. Angkat tangan. Ayo coba, Alan. Apa, Alan, ekosistem, Dan? Masih ingat-ingat saya, Mister. Ingat-ingat, baik. Oke, semua kita pusatkan kembali dan kita akan mereview kembali. Nah, silahkan dilihat. Jadi, anak-anak, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan merupakan suatu kesatuan fungsional. Artinya tidak dapat dipisahkan. Kehidupan kita di muka bumi, baik di lingkungan sekitar ini, kan kita bisa jumpai benda hidup dan benda tak hidup. Komponennya, yaitu bisa disebut komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi membetulkan suatu sistem sama dengan ekosistem. Nah, ilmunya, ilmunya pembelajarannya yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut ekologi. Ini yang perlu kalian tulis ya, catat ya, penting ya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut ekologi. Ya, ekologi. Nah, selanjutnya, komponen ekosistem. Tadi sudah sempat bisa sebutkan, ada dua komponennya, yaitu komponen atau biasa disebut sebagai lingkungan, yaitu ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Nah, kita yang sedang berinteraksi, ini kita manusia disebut komponen biotik atau komponen abiotik. Coba mic-nya dinyalakan. Komponen? Biotik. 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 Biotik itu disebut komponen biotik. Dan semua komponen tak hidup atau benda mati disebut lingkungan abiotik. Contoh, tubuh, cahaya, air, kelembapan, udara, tanah, garam metal. Ini disebut lingkungan abiotik. Sedangkan lingkungan biotiknya apa? Ada tumbuhan, mikroorganisme, hewan. Ini masuk lingkungan biotik karena memang bisa hidup atau semua makrohidup. Nah, urutan tingkat organisasi kehidupannya bagaimana? Manusia terkecil, kalau kita sendiri, kita seorang diri sendiri disebut individu. Kemudian individu bentuk suatu kelompok yang disebut populasi. Populasi bentuk kelompok laki yang disebut komunitas. Komunitas bentuk laki yang disebut ekosistem. Dan ekosistem akan melahirkan namanya Biospeed. Nah, ini kamu lihat. Organisme, populasi bedanya seperti ini. Ini komunitas. Populasi hewan akan menurun. Berarti kalau populasi hewan berarti menyatakan hewan tertentu. Populasi apa yang menurun ini? Populasi hewan di Papua menurun. Nah, populasi hewan apa? Contohnya begitu. Nah, maka populasi sendiri dapat diartikan apa? Organisme sejenis hidup di suatu tempat dalam kunung waktu tertentu. Saya tanya, kalau di sana ada babi rusak, di sana ada tijang, apakah bisa disebut populasi? Tidak bisa. Populasi hanya satu jenis. Contoh, populasi tijang berarti hewannya tijang saja. Ya, populasi banteng Jawa berarti hewannya banteng Jawa saja. Kemudian jumlah individu sejenis pada waktu tertentu persatuan luas. Sama dengan kepadatan populasi. Nah, persebarannya inilah yang disebut distribusi populasi. Contoh, karena terjadi kebakaran hutan di daerah gunung, maka hewan-hewan itu turun ke bawah. Nah, ini termasuk bagian daripada distribusi populasi. Populasi dipengaruhi oleh angka kelahiran. Ini yang pengaruhi populasi. Ya, catat penting ya. Angka kelahiran, angka kematian, migrasi. Migrasi sendiri ada dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Ya, intinya suatu perpindan, suatu perpindan populasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, ditemukan spesies atau ditemukan paus biru di Samudera India. Pada di Samudera India ini enggak pernah ada namanya paus biru, yang ada paus tutul. Nah, maka ini akibat daripada migra-migrasi. Jadi, dia pergi ke tempat yang lain. Jenis-jenis atau macam-macam interaksi, ada interaksi antar individu. Ada interaksi antar individu yang terbagi ke dalam dua, yaitu di mana di dalamnya ada kompetisi. Kompetisi ini namanya kompetisi berarti ada yang menang, ada yang kalah. Kan begitu. Sama, semua makhluk hidup ini berkompetisi. Interaksi antar populasi. Ada predasi, satu spesies pemakan spesies lain. Kamu lihat, predasi. Oh, di batu ada mister namanya predator fun park. Nah, berarti dari kata predasi yang artinya apa? Pemakan predator. Ini kemarin kan ada disebutkan penggolongan hewan berdasarkan apa? Berdasarkan makanan-makanannya. Ada hewan, yang pertama hewan, apa? Herbivora, pemakan tumbuhan. Hewan, hewan, karnivora, pemakan, daging. Dan yang ketiga adalah omni, fora, pemakan, daging, dan tumbuhan. Nah, ini ada di dalamnya, termasuk predator. Apakah manusia juga termasuk predator? Ya, manusia juga termasuk salah satu predator. Ya kan? Predatornya ayam itu apa? Burung elang. Bayangkan. Kok bisa mister manusia disebut predator? Oh iya, semua dimakan kok sama manusia. Ayam, ayam di luar itu takut kalau ada elang. Karena apa? Pemangsanya elang. Burung elang itu. Nah, itu predatornya ayam. Sama dengan kata. Linci. Predatornya siapa di sana? U? Ular. Ular. Predatornya itu. Predator itu pemburu. Ya, istilahnya ya. Di sana juga ada kompetisi. Kenapa ada kompetisi? Ya, karena sekarang contoh. Yang makan, yang makan namanya kata, yang makan kata, apakah hanya ular saja? Tidak. Manusia juga makan kata, kalau orang berburu, namanya kodo ijo. Ya kan? Kata ijo, dimasak, namanya masakannya, suiki. Nah, itu. Presama, berarti manusia ini juga predatornya. Kata, kelinci. Apakah predatornya kelinci juga? Hanya ular saja tidak. Manusia juga. Manusia goyang, kelinci, sate, kelinci. Ya. Makanya manusia ini kejam. Ya. Makanya kita sebagai makhluk yang berpendidikan, kita harus saling menyayangi, antar sesama. Nah, itu. Di dalamnya ada simbiosis. Ini tolong dicatatkan anak-anak. Ya. Dalam sebuah ekosistem itu, pasti ada namanya simbiosis. Dan simbiosis sendiri dibagi menjadi tiga. Ada simbiosis mutualisme, atau saling menguntungkan. Ada simbiosis komensalisme, yaitu satu spesies diuntungkan, spesies yang lain tidak menguntungkan. tidak menguntungkan, tidak menguntungkan, tidak menguntungkan, tidak menguntungkan. Yang ketiga adalah parasitisme. Yaitu satu spesies diuntungkan, spesies yang lain dirugikan. Nanti saya ulang. Dalam sebuah ekosistem itu, ada tiga simbiosis. Ya. Ada tiga jenis. Yang pertama ada mutualisme, ada komensalisme, dan ada parasitisme. Namanya parasit berarti ada yang dirugikan. Namanya mutu-mutualisme berarti dua-duanya saling menguntungkan. Kalau komensalisme, yang satu diuntungkan, tetapi yang satu tidak dirugikan. Nah, apa ini contohnya? Silakan nanti contohnya dicari. Ini tugas kalian untuk eksplorasi ya. Mencari contoh-contoh simbiosis di catat, di buku catatan. Ini penting. Nanti saya ulang. Ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ini. Kamu lihat. Contoh saja. Tapi nanti tidak boleh dituntung misteri ya. Tidak boleh. Ya. Kamu bisa lihat. Nah. Ikan Napoleon. Ikan Napoleon kayak gini. Ikan Napoleon berenang bersama seekor ikan remora. Bagian atas kepala ikan remora memiliki cakram. Ada cakramnya ini. Yang membuat melekat ke ikan lebih besar. Yang dapat membuatnya melekat. Dengan menumpang, remora menghemat energi terlindung dari serangan dan dapat melahap siasanya makanan ikan yang ditumpang ini. Kamu lihat ini. Ikan ini. Ikan ini menumpang kayak ada magnetnya, ada cakramnya di sini. Ada dua ikan. Ikan Napoleon berenang bersama ikan remora. Kamu lihat ikan Napoleon sama remora ini. Nah, ini disebut sebagai komensialisme. Yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Lalu yang mutualisme apa? Ini keuntungan dua arah. Kamu lihat keuntungan dua arah. Ini ada. Hubungan antara spesies yang saling menguntungkan disebut mutualisme. Burung pematuk kerbau. Kamu lihat. Ini burung pematuk kerbau di gambar ini. Kamu lihat. Kamu amati dengan sungguh-sungguh. Burung pematuk kerbau memakan kutu dan caplak yang menyerang gasel Afrika. Contoh ini. Ini dia, burung ini makan kutu. Sehingga burungnya kenyang. Nah, ya kan? Nah, kemudian untuk hewan sendiri, hewannya juga senang. Karena apa? Lagi garuk-garuk karena enggak ada kutunya. Jadi dua-duanya diuntungkan. Lalu yang ketika parasitisme. Kamu lihat ini parasit. Merugikan. Sejumlah hubungannya menguntungkan yang salah satu hewan. Contoh, caplak kijang adalah parasit yang hidup dengan menghisap darah kijang. Ini caplak kijang. Termasuk manusia. Makanya hati-hati. Kalau kita pergi kemana-mana itu pastikan semua bersih. Maka kita harus cuci tangan. Itu baik-baik. Nah, interaksi antar biotik dan abiotik. Pada tingkat individu dan interaksi paling komplek terjadi pada biosfet. Ini saya lanjutkan. Baik. Untuk ekosistem tipe-tipe ekosistem. Kamu lihat. Ekosistem air. Ada ekosistem air dan ekosistem darat. Ini yang ditulis. Penting. Ekosistem air terjadi apa saja? Air tawar, laut, ekosistem pasir pantai, pantai batu, kerumbu karang. Ekosistem darat. Ada hutan hujan tropis, savana, padang rumput, burun, hutan bubur, taiga dan tundra. Ini penting ya. Saya ulang. Untuk ekosistem air, ada di bagian air tawar. Air tawar itu apa? Yang hidup di air tawar itu apa? Apakah semua makhluk hidup bisa hidup di air tawar? Tidak. Nah, itulah disebut ekosistem air tawar. Yang hidup di sana itu apa saja? Makhluk hidupnya apa saja? Kemudian di laut. Di laut itu apa saja? Makhluk hidup di laut itu. Masih dibedakan lagi di bagian paling dalam. Kemudian ada di pedarah pasir. Contoh di pasir. Yang masuk ekosistem pasir, di pantai. Kamu lihat penyung. Penyung kalau bertelur itu ke pantai. Ya, penyung. Namanya tukik. Tukik itu anaknya penyung. Ya, tukik. Melepas tukik. Kalau kamu pergi ke Jember, bisa melepas tukik di pantai Sukamadi. Tukik itu telurnya besar. Saya menyerupai telurnya banyak. Angsa itu. Kemudian terumbu karang. Apa yang ada di sana? Karena yang di bagian terumbu karang, kita bisa temukan ekosistem makhluk hidupnya apa? Banyak bintang laut, rumput laut, dan seterusnya. Nah, ini yang kita jumpai. Karena setiap ekosistem ini memiliki ciri khas sendiri. Bagaimana dengan ekosistem darat? Hutan, hujan, tropis. Apa jenis tanamannya? Di savana. Savananya apa? Ada padang rumput. Kalau kalian pergi ke Bromo, di lautan Bromo itu ada lautan pasir. Itu disebut ekosistem juga. Ekosistem padang pasir. Ekosistem padang rumput. Di daerah Pasir Panai itu ada kebun kayu putih. Di sana kalian juga bisa menjumpai tempat untuk banyak semacam lahan yang dihidupi oleh, didominasi oleh tanaman rumput. Kemudian ada taiga, ada tundra. Jenis hutan yang sejenis. Contoh, hutan apa yang kemarin saya jelaskan? Hutan pinus, hutan cemara itu. Nah, bagaimana dengan ekosistem buatan? Ada bendungan, ada hutan tanaman produksi, jati, pinus, kayu sengon, hutan sengon. Sengon dibangun. Setiap lima tahun sekali panen ini termasuk salah satu ekosistem buatan. Lalu ada perkebunan sawit. Kalau pergi ke daerah Kalimantan, Kalimantan Barat, Sumatera, Kalimantan Tengah, daerah Palangkaraya, daerah Sintang, Sengkawang, Sanggau. Itu banyak terdapat perkebunan sawit sampai pada Kaguas dulu. Lalu pemukiman. Nah, pemukiman ini kan dibuat. Dulu perumahan enggak ada, perumahannya misteri dulu enggak ada. Kenapa? Dulu hanyalah ekosistem. Dulu ekosistem buatan berupa sawah. Tetapi itu dihancurkan semua. Maka dirubah menjadi sebuah pemukiman perumahan. Maka itulah terjadi pergeseran lahan. Dan semua pergeseran lahan mengakibatkan adanya dampak. Contoh, lagi hutan. Hutan diterbangun semua. Dibuka lahan, dialihfungsikan sebagai lahan pertanian. Maka pasti akan berdampak. Terutama perubahan cuaca, perubahan iklim. Dampak negatif ini apa? Kalau hutannya kuncul kan pasti bisa banjir. Coba bayangkan pada saat kalian mandi. Pada saat kalian mandi ketika kalian ada rambut ini masih ada. Air itu kan bisa meresap. Kita bisa keramas membersihkannya. Tapi kalau ini enggak ada rambutnya sama sekali kita gundul. Airnya langsung mengalir ke sini. Itulah sama dengan banjir kayak gitu. Maka kamu kalau potong ya jangan gundul lah. Nanti di regak banjir. Ya. Tuh contohnya. Lanjut. Nah jaring-jaring makanan. Kamu lihat kamu amati siapa saja yang dimakan dan siapa saja yang memakan. Ini ada predator juga kamu lihat. Silahkan diamati. Ya biar nanti tahu. Oh ada tanaman tumbuhan. Tumbuhan dimakan burung. Burung langsung dimakan rubah. Burung kalau ada ular juga bisa dimakan ular. Ular juga bisa makan tikus. Ular dimakan lang. Lah ini. Tikus dimakan ular. Lu elang itu apakah? Burung elang apakah dimakan ular? Iya. Burung elang itu predator semua dimakan. Jangankan ular ayam besar aja dimakan kok. Ya. Itu. Ya. Nih. Kamu lihat. Ini karnivora. Karnivora. Ada konsumen persier. Ada konsumen sekunder. Ada konsumen primer. Ada produsen. Nah produsen ini siapa? Produsen ini adalah penyedia makanan. Makanan di darat yang menyediakan siapa? Contoh pemakan tumbuhannya apa? Capung. Ini ada. Ini ikan. Ada suplangkong. Ini kamu lihat. Jadi semua daur hidup nanti kamu juga akan diajak mister lebih dalam untuk mencari tentang bagaimana rantai-rantai makanan. Contoh-contoh rantai makanan. Maka dituliskan di bukumu. yang mencari lima contoh rantai makanan. Silahkan. Silahkan di tulis. Yang mencari lima contoh rantai makanan. Supaya nanti eksplorasinya lebih lengkap. Mencari contoh. Silahkan mencari contoh jaring-jaring makanan atau rantai makanan. baik, ini contoh anak-anak. Kenapa kota dipopulasi itu bisa berpindah? Terjadi kebakaran hutan kayak gini. Otomatis apa? Dalam suatu ekosistem jika terjadi pembakaran seperti ini maka semua makhluk hidup di sini akan tetap atau berpindah? Dia pasti akan berpindah ke tempat yang lain. Itulah perpindahan. Itulah yang disebut migrasi. Terima kasih. Nah, baik anak-anak semua itu yang dapat Mister jelaskan di sesi pagi hari ini. Kurang lebih Mister menjelaskan 25 menit tepat. Harapannya supaya apa yang sudah Mister sampaikan nanti bisa kamu ulas lagi dan nanti yang belum jelas bisa langsung akses di YouTube Glory Power Rock Channel. Dan jangan lupa diberikan komen supaya video-videonya lebih bermakna. kemudian selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.